Intro Dalam sejarah kekaisaran China, ada banyak cerita tentang para selir kaisar China. Namun nama Wang Saojun tentu tidak bisa dilupakan. Dikenal karena kecantikannya awalnya dia hanya piu belaka dalam permainan kekuasaan antara kekaisaran Xionglu dan dinasti Han. Tetapi pada akhirnya dia berperan penting bagi persatuan China. Dilansir dari cinaproject.com ada pertempuran penting antara kekaisaran Xionglu dengan dinasti Han. Ketika ada perdamaian maka ditawarkanlah pernikahan damai untuk kepala salah suku Xionglu, Chan Yu yang bernama Huhanya. Dan orang yang dikirim adalah Wang Saojun. Wang Saojun yang saat itu adalah seorang daya yang di istana kaisar Yuan di dinasti Han Barat dikirim untuk menikah dengan Huhanya. Pernikahan damai telah lama diperhatikan oleh dinasti Han dengan mengirim wanita ke kerajaan tetangga untuk dinikahi. Saat itu kekaisaran Xionglu yang berada di perbatasan utara tengah terpecah menjadi klan-klan yang saling bertikai. Huhanya lalu mengunjungi istana Han sebanyak tiga kali selama 18 tahun. Dan kunjungan yang terakhir adalah meminta untuk terikat dalam hubungan kekerabatan dengan Han. Kaisar lalu menawarinya menikahi Wang Saojun. Setelah menikah potensi Wang Saojun malah semakin berkembang. Dia berperan penting dalam kedamaian antara kekaisaran Xionglu dengan dinasti Han. Pernikahan mereka pun menghasilkan dua putra dan setidaknya satu putri. Sejarawan dan penyair memujinya atas perannya dalam memastikan gencatan senjata selama puluhan tahun antara Xionglu dan Han. Sangging besarnya jasa Wang Saojun di China setiap Minggu Emas sejak 1999 akan ada festival budaya Saojun. Minggu Emas atau Golden Week adalah nama untuk dua libur nasional yang masing-masing lamanya tujuh hari. Yaitu Minggu Emas tahun baru, Imlek sekitar akhir Januari hingga awal Februari dan Minggu Emas, Hari Nasional Republik Rakyat China sekitar tanggal 1 Oktober. Festival budaya Saojun ini dilakukan sebagai simbol harmoni di antara kelompok etnis China. Sampai jumpa di antara kelompok etnis China. Sampai jumpa di antara kelompok.